Para anggota CUBL Kasih, dimanapun Anda berada, saya Franciscus Saberiusko Kota Wangu Suwarno adalah penulis lagu Mars CUBL Kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sejarahnya mengapa saya menulis lagu ini. Sebelum 2015 saya meragukan keberadaan CUBL Kasih, dalam hati saya juga pada kesempatan-kesempatan setiap kali saya bisa bicara dihadapan CUBL. Saya sampaikan keraguan saya itu akan keamanan simpanan yang dimiliki oleh para anggota. Bagaimana mungkin YSR mewajibkan seluruh pegawai tetap YSR untuk menjadi anggota CUBL. Padahal menjadi anggota CUBL itu pilihan, bukan kewajiban. Yang kedua, bagaimana YSR mampu menjamin keamanan dan keselamatan simpanan atau seluruh aset yang dimiliki anggota. Bagaimana kalau simpanan anggota itu dibawa lari oleh manajemen. Karena pada masa itu beberapa kooperasi dan beberapa CUBL sempat dihutikan dan dikabarkan karena asetnya dibawalah oleh manajemen. Nah pertanyaan itu ternyata terjawab ketika saya mendapatkan panggilan itu mengikuti pendidikan CUBL di Bisma Syawang Bandungan Ambarawat tahun 2015. Saat itu saya menjadi tahu persis dari paparan di dalam pendidikan itu. Tahu persis apa itu CU dan bagaimana upaya CU untuk mengamankan aset para anggotanya. Sekaligus juga bagaimana program pengurus beserta manajemen untuk mengembangkan aset CU itu. Nah pada saat itu saya merenung berarti selama ini keyakinan saya itu salah pendapatan pendapat saya itu salah. Dan untuk menepus kesalahan saya itu kemudian saya mencoba untuk iseng-iseng membuat beberapa not mengambil kata-kata mutiara dari visi-visi CUBL serta moto CUBL. Kemudian jadilah lagu itu. Tanggal 10 November 2015, akhir sesi saya serahkan lagu itu kepada Brother Franz Subi sebagai konsep mungkin bisa bermanfaat dari CUBL. Ternyata mendapatkan tanggapan yang cukup serius terbukti lagu itu kemudian diminta kepada saya untuk dipakai sebagai masjid. Karena waktu itu masih konsep kasar maka lagu itu saya sempurnakan di Magdula tahun 2017 pada saat mengikuti tutup buku tahun 2016 di Hotel Rio Magdula. Dari satu baid saya sempurnakan menjadi dua baid. Notnya dihapikan kembali dan pada saat itu dicoba untuk dinyanyikan. Selama beberapa saat setelah penyempurnaan itu saya mendapatkan bel lagi dari pengurus CU untuk diminta untuk memberikan contoh cara menyanyi bersama musiknya. Nah kemudian saya coba dengan keyboard sederhana, dengan style yang sederhana pula saya coba untuk saya nyanyikan sendiri, saya rekan sendiri dan kemudian saya pilih. Beberapa kali lagu itu sempat dipakai sebagai lagu pembuka dalam rapat anggota tahunan CUBL. Saya berharap lagu itu semakin disempurnakan oleh ahlinya, karena saya bukan ahli pengurus lagu, oleh ahlinya sehingga semakin menjadi lagu yang bisa menyemangati para anggota CU, para pengurus dan lain sementara. Dan saya harap, saya berharap lagu Mars Jam itu semangat CU benar-benar bisa ditanamkan melalui hidup kepada para anggota di seluruh tanah air, di seluruh YSR Pembuka, sehingga mereka paham benar bahwa dari CU itu sungguh menyelamatkan. Semoga para pengurus, para management semakin bersemangat dalam berkarya untuk memajukan CU, menjadi lebih jaya bersama para anggota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.